Hai guys by the way gimana gimana nih kabar kalian semua pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan psikopat sadis yang dengan keren demannya dia membunuh puluhan orang yang datang ke wilayah tempat dia tinggal film ini sendiri berjudul down range yang pernah dirilis pada tahun 2017 lalu oke kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya di awal film kita akan diperlihatkan kepada sebanyak enam remaja yang pada saat itu kebetulan mogok di tengah jalan beberapa remaja tersebut diantara lain bernama Sarah wanita bercaket hijau bernama Karen lalu ada Jody Jeff Todd dan terakhir pria berbaju putih bernama Eric rencananya mereka ini akan pergi menuju ke tempat kediaman Jody untuk merayakan hari ulang tahun adiknya beberapa saat setelah mengalami kecelakaan dari sini kemudian mereka mulai membagi tugas masing-masing yakni dengan para laki-laki mengganti ban mobil sedangkan para cewek bertugas mencari sinyal agar bisa mengetahui lokasi tempat mereka sekarang karena diketahui lokasi tersebut adalah lokasi terpencil yang sangat jarang ada mobil melintas ketika Sarah dan Karen berjalan di sekitaran tempat itu akhirnya mereka pun bisa mendapatkan sinyal namun karena cuaca panas yang begitu menyengat membuat para remaja tersebut sedikit berteduh menghindari sinar matahari begitu juga dengan Eric yang pergi menuju semak-semak karena kebelet pipis sedangkan Jeff yang sebentar lagi berhasil mengganti ban cadangan tiba-tiba malah apes akibat ban mobil yang menggelinding ke jalan raya tapi saat hendak mengambil ban tersebut secara tidak sengaja dia malah menemukan sebuah peluru yang berserakan di tengah jalan sementara teman-temannya yang masih sibuk menunggu Jeff mengganti ban alangkah terkejutnya mereka saat melihat kondisi Jeff yang sudah tewas secara mengenaskan lalu disusul dengan Sarah yang juga tewas terkena tembakan sniper entah oleh siapa panik melihat teman-temannya terbunuh alhasil membuat para remaja itu pun langsung bersembunyi di belakang mobil karena sosok psikopat misterius terus-terusan menembak ke arah mereka bahkan salah satu tembakan sampai mengenai bahu Todd Eric yang berlindung di batang pohon kemudian berusaha melihat sekeliling untuk menemukan tempat persembunyian psikopat akan tetapi lagi-lagi si psikopat malah terus-terusan menembak ke arahnya dalam keadaan terjebak seperti ini Karen yang merupakan anak dari keluarga militer berasumsi jika si penembak kemungkinan bersembunyi di balik bebatuan atau di atas pepohonan sebelum akhirnya dia lanjut meminta semua teman-temannya agar tidak bergerak menjauhi mobil Todd yang masih shock karena melihat Sarah kekasihnya tewas tepat di depan matanya hal tersebut membuat dia langsung sedih bukan main singkat cerita setelah cukup lama bersembunyi Karen Todd dan Jody kemudian menyusun rencana agar mereka bisa menuju ke arah depan jalan raya yang berjarak beberapa meter karena di jarak itu Karen tadi sempat mendapatkan jangkauan sinyal dan hal itu juga adalah satu-satunya cara agar bisa menghubungi bantuan karena jika mereka tetap sembunyi sambil menunggu bantuan tentu hal tersebut akan sangat lama saat Todd mencoba mengarahkan ponsel ke depan jalan raya untuk bisa mendapatkan sinyal tiba-tiba psikopat itu malah langsung menembak ponsel tersebut tapi meskipun begitu mereka yang masih belum menyerah kali ini berniat akan membuat gigi mobil menjadi netral agar mobil bisa didorong menuju ke posisi yang terdapat jangkauan sinyal sehingga dari sini mereka membagi tugas masing-masing yakni dengan Jody yang bertugas standby di posisi depan untuk merekam sumber tembakan sedangkan Karen standby di belakang mobil sambil memegang orang-orangan palsu yang dia buat sementara Todd berusaha masuk ke dalam mobil dan merubah gigi menjadi netral saat psikopat menembak ke arah orang-orangan palsu dengan cepat kemudian Todd langsung masuk ke dalam mobil sambil berusaha menetralkan gigi tapi karena psikopat terus-terusan menembak sayangnya membuat Todd malah tidak sempat menetralkan gigi mobil meski rencana gagal Jody yang tadi sempat merekam akhirnya berhasil menemukan lokasi keberadaan psikopat yang ternyata sedang sembunyi di atas pohon sehingga kali ini mereka yang masih belum menyerah berniat akan mencoba lagi menetralkan gigi agar mobil bisa didorong menuju ke tempat jangkauan sinyal tapi sebelum itu Todd mempersiapkan diri dengan menjadikan kotak perkakas sebagai alat pelindung di bagian tangannya singkat cerita setelah mereka bertiga siap di posisi masing-masing dengan cepat kemudian Todd masuk ke dalam mobil dan dengan usaha gigi yang mereka lakukan akhirnya gigi mobil pun berhasil dinetralkan Karen dan Jody yang berusaha mendorong mobil menuju ke area jangkauan sinyal pun malah harus kesulitan mendahan mobil tersebut yang membuat Jody langsung keluar dari tempat berlindung bahkan mobil yang harusnya terdorong ke area jangkauan sinyal malah berjalan ke arah sebaliknya dan kejadian tersebut bersamaan dengan psikopat yang berhasil menembak ke arah ban sampai mobil tersebut benar-benar mogok Karen yang sadar jika sepenembak masih mengisi ulang peluru kemudian menyuruh Jodh agar cepat-cepat kembali ke tempat berlindung Eric yang juga sadar jika psikopat sedang mengisi peluru dia kemudian mencoba kabur dari posisinya dan begitu psikopat selesai dengan cepat langsung menembak Eric beberapa kali bahkan tanpa belas kasihan sedikit pun dia sengaja tidak langsung membunuhnya agar Eric tewas secara perlahan-lahan singkat cerita beberapa jam pun berlalu dengan mereka yang masih bersembunyi di tengah-tengah cuaca panas sehingga mereka yang haus dan lapar berusaha mengambil persediaan air yang ada di dalam mobil tapi saat mereka hendak berbagi minuman kepada Eric Eric yang akan minum minuman dari teman-temannya tiba-tiba psikopat malah langsung menembak tangannya yang membuat Eric harus tambah menderita Todd yang melihat jasad kekasihnya sedang dimakan oleh burung gagak dia yang sudah pasrah dengan hidupnya malah nekat berjalan mendekati sarah ke tengah jalan apa yang kamu lakukan? aku tidak tahu sementara Eric yang sudah sekarat setelah terkena tembakan beberapa kali kali ini datang seekor serigala yang langsung memakan Eric secara hidup-hidup Todd yang masih berada di tengah jalan tanpa sengaja melihat sebuah mobil yang dimana pengendara mobil itu adalah sepasang keluarga terdiri dari Alice, Ben, dan gadis kecil mereka bernama Lisa lalu Ellie si pengendara mobil yang masih belum menyadari jika ada bahaya di jalan tersebut juga malah langsung ditempak tepat mengenai tangannya yang membuat mobil langsung mengalami kecelakaan Alice yang berhasil selamat dari kecelakaan dan hendak keluar dari mobil untuk melihat kondisi anaknya namun dengan sadis psikopat tersebut langsung menembaknya beberapa kali sampai tewas sedangkan Karen dan Jodie yang melihat Ben baru keluar dari dalam mobil dengan sekuat tenaga mulai berteriak sambil menyuruh Ben agar tetap berlindung sekaligus meminta Ben menghubungi 911 karena di lokasi dia berdiri adalah lokasi yang terdapat jangkauan sinyal tapi psikopat yang tidak ingin memberikan hal tersebut tiba-tiba langsung melancarkan tembakan ke berbagai arah sampai tembakan itu berhasil mengenai tanki mobil yang otomatis mobil meledak dengan menewaskan Ben seorang diri sedangkan Lisa yang baru tersadar dengan sadis juga langsung dibunuh oleh psikopat tersebut sempat frustasi karena melihat pembunuhan demi pembunuhan kali ini Karen mulai kembali menyusun rencana supaya bisa selamat dari teror psikopat tersebut sehingga di malam harinya saat psikopat masih terus-terusan memantau mereka Karen yang sudah bersiap pun langsung merobek jok yang ada di dalam mobil lalu dilanjut dengan Jodie yang bertugas mengambil botol bensin serta satu buah tas berisi baju dan kotak minuman di bagasi karena sekarang mereka akan membuat asap di tempat persembunyian untuk mengalihkan pandangan psikopat dikarenakan jarak pandang psikopat sempat terganggu dia yang kesal seketika langsung menembak ke berbagai arah sehingga kejadian barusan bersamaan dengan mobil polisi yang datang ke lokasi itu karena pada saat siang tadi ternyata Ben sudah berhasil menghubungi 9-1-1 bahkan berhasil melacak keberadaan mereka di sisi lain para polisi yang baru datang membawa pasukan sniper langsung bersiap-siap memantau situasi sambil mencari-cari tempat persembunyian si psikopat namun beberapa saat setelah mobil polisi mendekat ke arah Karen dan Jodie sayangnya salah satu polisi yang mengendarai mobil malah terkena tembakan lagi dan sialnya lagi polisi yang baru saja tertembak malah menginjak pedal gas yang membuat salah satu polisi sniper di belakang mobil langsung terjatuh Karen yang sadar jika sekarang psikopat sedang fokus menghadapi polisi dia langsung cepat-cepat mengajak Jodie untuk kabur namun si Jodie yang masih takut malah menolak ajakan Karen sehingga mau tidak mau Karen memutuskan kabur sendirian tapi saat Karen kabur meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba ya Karen pun harus tewas tertembak juga di tempat itu kini hanya tinggal tersisa Jodie dan dua orang polisi yang masih selamat sebelum akhirnya Jodie nekat berlari menuju mobil polisi mencari perlindungan tapi karena psikopat lebih jago daripada mereka sayangnya para polisi pun malah berakhir tewas di tangan psikopat tersebut lalu Jodie yang cuma tersisa seorang diri dia yang tidak punya pilihan lain pun langsung membawa mobil polisi menuju ke arah pohon tempat persembunyian psikopat dan berkat usaha yang dia lakukan Jodie berhasil menabrak ke arah pohon membuat psikopat itu langsung jatuh setelah berhasil mendapatkan sniper dengan penuh amarah Jodie pun langsung menembak psikopat tersebut beberapa kali bahkan Jodie yang masih belum puas selanjut menghantam kepala psikopat sampai benar-benar tewas namun saat akan melayangkan pukulan terakhir dia yang tanpa sengaja menekan pelatuk pistol malah berakhir tertembak sendiri sampai sekarat aduh lalu di akhir film meskipun telah berhasil membunuh sang psikopat sayangnya Jodie malah ikut tewas bersama psikopat tersebut tamat ending yang benar-benar membedulkan dan tidak diharapkan penonton guys so itu dia guys sebolor cerita film yang saya ceritakan hari ini gimana nih menurut pendapat kalian semua seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya dan jangan lupa juga subscribe aja jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan saya bahas so sekian dari saya see you next time